Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat youtuber, sahabat media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Jakarta Selatan kembali disini saya di studio radio RS yang ada di Residen Mustafa 2 kukusan BCD Pop kembali untuk seluruh para penggemar para pendengar setia yang mengikuti kajian kami studio kami radio RS yang ada baik seluruh para sahabat youtuber, sahabat media baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana mari kita sama-sama mengkaji kali ini objeknya adalah solusi pengobatan perjalanan Nabi kembali kepada pertanyaannya ini berkaitan dengan pertanyaan saya mengambil riwayat perjalanan Nabi dalam pengobatan yang disyariatkan Islam ya kembali kepada saudara Anto yang ada di Yogyakarta beliau bertanya mohon dijelaskan riwayat perjalanan Nabi dalam pengobatan saat itu misalnya sakit katal sakit atau sakit sakit lever atau jantung atau sakit karena racunan obat sakit karena ambil ambil atau dengan sakit kencing manis terima kasih untuk saudara kita saudara Anto yang ada di Yogyakarta saya akan membahas ya untuk seluruh para pendengar para penggemari yang setia siapapun yang kebetulan ikut kajian ini mudah-mudahan bermanfaat ya saya akan menjelaskan satu persatu bahwasannya Allah melalui Nabi pada zamannya terutama Nabi Muhammad salallahu wasalam dalam perjalanannya mengembati orang-orang yang sakit itu sebetulnya ada dua macam intinya dua macam yang pertama cinta hitam yang kedua adalah madun cuma itu saja dua macam ini karena Allah penyakit apapun jenis penyakit apapun yang berat sekalipun Allah maha pengasih Allah maha penyayang semuanya bisa disembuhkan atas izin Allah padahal hanya dua macam sebagai media kembali kepada saudara Anto yang pertama tadi banyak sekali ya saya akan kurekan satu persatu bahwasannya pada saat ini labi berkata menjelaskan man kalahuma valiumit humah tobhan barang siapa makan kedua jenis bawang atau bawang merah dan bawang putih maka hilangkanlah baunya dengan cara dimasak Bukan mentah-mentah ya karena bau ya Jadi seyoganya direbus Ini permulaan pembicaraan Hadis ini saya akan menyerahkan tentang Masalah hadis ya Riwayat Aisyah R.A. Mengatakan Sesungguhnya Akhir daripada makanan yang dimakan oleh Rasulullah S.A. Adalah bawang merah H.R. Abu Dawud Dalam hadis tersebut Rasulullah S.A. melarang Bahwa orang yang memakan bawang Memasuk di masjid H.R. Bukhari Kecuali jika orang tersebut Yang bersangkutan telah berhasil Membilangkan Yaitu bau bawang tersebut Baik dengan bersikat gigi Dengan pasta gigi Atau dengan lainnya Yang Nabi telah bersabda Yang tadi saya katakannya Bawang tersebut Aka lauma Fal yumit huma Top hon Bawang siapa makan Dua jenis bawang Atau bawang merah Bawang putih Maka Hilangkanlah Baunya Dengan cara Dimasak Ya Makanya untuk menghindari Rasa bau Kalau segala yang dimakan Dengan cara Mentah-mentah Tadi dikatakan Nabi Baru siapa yang Masuk di masjid Berjamaah Setelah memakan Bawang putih Bawang merah Yang mentah Suruh kembali Untuk Dibersihkan Ya Saya kembali Akan membicarakan Tentang masalah Membahas Cara Nabi Dalam perjalanan Pengobatan Yang tadi saya katakan Adalah hanya Dua bahan Yaitu Sintan hitam Dengan Yaitu Madu Yaitu madu yang asli Bukan madu yang Biasa Kemasan dijual Itu zamannya Nabi Misalnya Kencing manis Tergantung Separah apa Kencing manis itu Kalau memang Baru permulaan Mulai Ada tala-tala Kencing manis Usahakan Jintan hitam itu Yang sudah Dibubuk Jadi bubuk halus Hanya Setengahnya Sendok teh Ya Dicampur dengan Satu sendok teh Madu Ya Madu asli Ditambah Dengan air hangat Atau air matang Yang hangat ya Setengah gelas Kecilnya Nanti di Aduk Sampai rata Bacalah Suratul Fatihah Hingga sampai Anas Masing-masing Sembilan kali Niat Niat Karena Allah Ya Allah Semoga Penyakit Rambat Angkat penyakit Rambat Lantas Anda Bacakan Tiga kali Dan titipkan Ke air tersebut Yang mau diminum Insya Allah Dan begitu pula Dengan masalah Penolakan Keracunan Misalnya Keracunan Makanan Atau Menghilangkan Riak Atau Batuk Muntah Mabok Dan penyakit Dada Itu juga Seperti yang Dikatakan Nabi Bahwasannya Makanlah Madu Dan termasuk Cintan Tapi ingat Jangan Mengkonsumsi Cintan hitam Secara Berlebihan Ya Jadi seperti Kayak takaran Tadi ya Kalau Misalnya Misalnya Kayak Batu-batu Berdahap Yang sudah Parah Boleh Cintan Itu Dikasih Setengah Sendok Teh Dan Satu Sendok Makan Madu Caranya Sama Seperti Tadi Diminumkan Sehari Dua Kali Pagi Dan Sore Mau Pidu Ya Dan Hindari Makanan Makanan Yang Berminyak Dan Kembali Lagi Kepada Saudara Anto Yang Tadi Pertanyakan Yaitu Ambejen 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 Itu Biasanya Kalau Sudah Parah Saya Ada Dua Cara Kalau Cara Nabi Jaman Dulu Hanya Cintan Ya Cintan Dan Madu Itu Bisa Buat Dikonsumsi Kalau Memang Ambejen Itu Parah Sudah Berbuntut Misalnya Segini Atau Segini Itu Diminum Sehari Tiga Kali Pagi Siang Dan Sore Dengan Satu Sendok Madu Asli Ditambah Satu Sendok Teh Cintan Yang Sudah Bubuk Dan Caranya Sama Ditambah Dengan Air Hangat Matam Diadu Sampai Rata Niatnya Sama Seperti Doanya Niat Karna Allah Insya Allah Dan Termasuk Selanjutnya Tadi Pertanyaan Yang Selanjutnya Yaitu Mengenai Kencing Manis Itu Juga Perlu Banyak Yang Dihindari Usahkan Hindari Makan Nasi Kalau Bisa Umbi Umbian Itu Kalau Kencing Manis Pakai Madu Seperti Tadi Pada Jaman Nabi Kalau Kencing Manis Sudah Parah Sehari Empat Kali Pagi Siang Sore Terus Mau Tidur Masih Masih Satu Sendok Madu Plus Cintan Hitam Satu Sendok Teh Ya Itu Kalau Sudah Parah Akan Tetapi Kalau Baru Baru Kejala Cukup Sehari Sekali Setengah Sendok Cintan Maksudnya Saya Setengah Sandok Teh Cintan Plus Satu Sandok Madu Ya Saya akan Menambahkan Pada Jaman Nabi Anda Pasti Tahu Ini Adalah Batu Suleman Yang Bergambarkan Jantung Saat Itu Tanpa Sengaja Ada Kawannya Sedang Sakit Letakkan Lapak Tangan Anda Di Air Tersebut Padahal Air Tersebut Sudah Didoakan Dengan Bacaman Aes Kursi Selatul Fateha Termasuk Tadi Selatul Fateha Hingga Sampai Anas Masih Masih Sembilan Kali Niat Karna Allah Lantas Ditipkan Ke Air Tersebut Setelah Itu Baru Letakkan Tangan Tersebut Orang Sakit Tersebut Meletakkan Tangan Yang Di Air Tersebut Lantas Diulasi Ke Bagian Jidat Terus Bagian Yang Sakit Setelah Itu Diminum Alhamdulillah Atas Ijin Allah Sembuh Dan Ada Beberapa Tambahan Yaitu Sebagai Perantara Ya Namanya Media Yang Betul Niat Karena Allah Bukan Karena Suatu Benda Satu Benda Itu Hanya Sebagai Perantara Atau Sebagai Wadah Ya Jangan Disalah Mengerti Misalnya Daun Siri Cuk Kapur Siri Tau Ya Kapur Siri Dibaca Surah Pateha Ayat Kursi Masing Masing Setiga Kali Tipkan Yolah Angkat Penyakit Amba Penyakit Apapun Ya Baik Penyakit Keluar Bondongan Misalnya Untuk Menyembuhkan Ini Tipkan Gakali Kapur Siri Sudah Basah Ya Dicairin Ditambah Ke Daun Siri Tipkan Tiga Kali Lantas Diolesin Insya Allah Itu Penambahannya Kalau Bondongan Biasanya Pengaruhnya Juga Gerah Jadi Bagian Mulut Harus Direndamkan Yaitu Bawang putih Direndam Nanti Airnya Diminum Semalaman Direndam Airnya Diminum Buat Kumur Diminum Boleh Dibuang Tidak Apa Sekiranya Kurang Lebih 3 Menit Ditahan Di Mulut Demikalah Untuk Saudara Anto Yang Ada Di Jogja Mudah Mudah Anda Puas Atas Penjelasan Saya Tentang Masalah Perjalanan Nabi Dalam Pengobatan Untuk Seluruh Para Pemirsa Dimana Saya Berada Para Pengemar Seluruh Tanah Indonesia Mudah Bermanfaat Apa Yang Saya Uraikan Tentang Penjabaran Perjalanan Nabi Dalam Pengobatan Saat Itu Kiranya Jogja Bersini Karena Kejualah Tidak 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak